Oke sobat, kali ini saya kedatangan sebuah paket softbox atau sarang lampu dari TAP Studio. Sebuah alat bantu penerangan yang sangat dibutuhkan oleh seorang fotografer, videografer, atau seorang youtuber seperti saya. Karena dengan adanya penerangan yang bisa maksimal, tentu saja hasil foto atau video yang kita produksi tentu akan bagus pula. Nah, dalam paketnya sendiri pada saat kita unboxing akan ada 3 kemasan seperti ini. Ada stand atau tiangnya, kemudian ada softboxnya, dan juga ada penutupnya. Nah, sekarang saya akan ajak kalian untuk sama-sama merangkai softbox atau sarang lampu ini. Kemudian kita review untuk kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangannya. Mari mulai. Terima kasih telah menonton! Oke, sebelum saya pasang lampunya dan kita nyalakan, saya review dulu softboxnya ya. Kalau untuk bagian reflektor ini, saya sangat cenderung suka banget ya dengan titik-titik ya seperti ini. Jadi, pantulannya bisa benar-benar sempurna. Kemudian untuk fittingnya ini juga terlihat kokoh. Besi-besinya juga kuat kelihatannya. Nah, untuk bagian stand atau besinya ini juga cukup menarik sobat. Jadi, tingginya total ini bisa sampai 2 meter ya. Jadi, bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi, untuk memutarnya juga kita bisa langsung dari stand-nya ini. Dan untuk menempelkan kain penutup di sini sudah ada perkatnya. Yang biasa dipakai untuk sepatu-sepatu atau tas jaman dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya penutupnya kotor ya, tinggal kita cuci ya atau bersihkan. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya menurut saya yang pertama itu bagian holdernya. Jadi, bautnya ini dia agak pas di sudut ya. Kurang pas di tengah. Nah, seandainya ini agak sedikit panjang tentu akan bisa pas di tengah. Nah, tapi tetap bisa diakali dengan membuka penutup atasnya. Nah, kemudian kekurangan berikutnya adalah kabelnya. Jadi, menurut saya sih ya, kabelnya ini kurang panjang ya. Karena panjangnya paling sekitar 1,5 meter saja. Sekarang yuk, mari kita pasang lampunya dan kita lihat hasil cahayanya, Sobat. Oke, kita nyalakan lampunya ya. Dan inilah hasil cahayanya, Sobat ya. Nah, keren ya. Wuh, mantap, Sobat. Oke, sekarang kita ambil perbandingannya. Kalau lampunya ini dimatikan, maka akan seperti ini. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Bagi kalian yang tertarik atau ingin tahu berapa harga dari softbox tafer ini, silahkan kalian cek saja link yang saya berikan di kolom deskripsi. Kita berjumpa lagi di video review berikutnya. Wassalam! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax